Halo guys, welcome back to i2visiongaming So, kali ini gue akan bikin tips and trick Untuk dungeon baru di level 90 Yaitu dungeon God's Heart 5 Oke, kali ini gue party dengan crown Karena biasa kalau party Ini ada tambahan untuk Stage-nya yaitu di pintu pertama ini Adalah untuk puzzle-nya So, gue ada masuk berkali-kali Dan gue ketemu, ternyata ada Dua tipe puzzle yang berbeda Gue akan bikin, ini ada puzzle yang pertama Nah, next ini puzzle yang lebih susah Sini yang tipe yang kedua punya Oke, untuk next-nya ini Kita harus perhatikan endurance bar kita Itu harus full Dan kita dash aja satu garis lurus Langsung tiga kali Terima kasih Oke, di next stage ini Untuk Queen Spider-nya Kita serang badutnya dulu Karena badutnya itu Kasih damage ke kita Lumayan besar daripada Queen Spider-nya Oke, pada bagian ini nanti ada telur Itu kita biarin aja Sambil lari-lari Karena nanti telurnya itu bakal netas sendiri Oke, pada bagian ini Anak laba-labanya udah keluar Ini kita tetap lari aja Karena nanti laba-labanya bakal mati sendiri Oke, kemudian Sepada Queen-nya sudah keluar Kita tetap serang ke sepada Queen-nya saja Oke, pada bagian ini Kita gak usah serang dulu Sebisa mungkin kita dash secepatnya Untuk nutupin portal Jadi disini ada total Ada 4 portal yang mesti kita tutup Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! selamat menikmati Oke, pada bagian ini kita tinggal bikin aja warna di lingkaran tengah itu satu warna Caranya itu kita tinggal lompat aja di masing-masing lingkaran Nah, sekarang kita di stage untuk lawan teddy bear ini Mungkin kita harus hati-hati Nanti pada saat ada notifikasi untuk hide Itu kita sebisa mungkin dash keluar sejauh mungkin Karena nanti akan diserang oleh teddy bearnya itu Sampai jumpa Nah, untuk bagian ini kita tunggu sampai teddy bear semua duduk Dan nanti ada bola-bola putih sama hitam Kita ambilnya yang bola putihnya saja Sebisa mungkin jangan kena bola hitam Karena itu akan kena damage ke kita juga Next, untuk bagian ini kalau terlalu gelap pakai vision aja Lumayan untuk bantu buat menarangi jalan kita Cuma untuk bagian sini itu di depan ada garis-garis merah itu Sebelah itu kita bisa tinggal jalannya dari situ Karena ini sama purchase dengan yang di dungeon bride itu Tinggal jalan saja sampai ke ujung Nanti di sebelah kiri itu ada namanya secret chest Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, untuk pada bagian ini saya biasanya grouping mereka supaya nyerangnya lebih cepat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, pada bagian ini nanti dia akan muncul lingkaran putih itu jumlahnya mengikuti jumlah party karena ini kayak saya berdua jadi kolornya dua itu harus diserang oleh Odinnya sendiri jadi kita harus ngarahin Odinnya dan posisi kita di belakang seperti itu selamat menikmati oke untuk pada bagian ini sebisa mungkin kita harus hati-hati dan melakukan timing dalam dash karena pada saat Odinnya lempar panas seperti tadi kalau kita masih di dekat arah sana itu otomatis kita akan kena selamat menikmati oke guys so ini dia untuk tips and trick di Dungeon 990 yaitu untuk God's Heart 5 so jangan lupa untuk like dan subscribe-nya see you guys on the next video peace peace selamat menikmati selamat menikmati bye 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 Terima kasih telah menonton!